Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun lain berada Hari ini saya akan mendengarkan cerita Putina ya istri aku Jadi ini cerita beliau ini tentang Ayah Putina yang Memaraku Sekolah ini orang Menurut saya sih termasuk Rezeki yang tidak disangka-sangka Coba saya ingin tanya Oke Putina selamat pagi Putina Silahkan saya ingin dengerin ceritanya Pilih kok isong Bapak Seperti uangnya ceritanya Bapak saya itu lagi Angon sapi Angonnya itu jauh-jauh Karena dulu kan masih jarang Rumput ya jadi Angon sapi itu jauh Lepas kebetulan Angon sapinya itu di depan Rumahnya kepala desa Ditanya kepala lurah Angon ini di depan rumah Iya kan lapang-lapangan itu Dipan-lapangan Lapangan luas Kelaraan apa nih Kelaraan Kulaan Kelaraan 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 Itu kan Angon Tanya gitu Terus Anu takoni Ada pak lurah Serini Lele Anu Rasko Ato Lain Kodeng 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 Ada di rumah Ada Bapak Ya Ada Ternanya Pak Kodeng 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 Halo Kodeng 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 Kedok itu tuh mas saudaranya itu bapak di loh bapak di pakai bapak bener gak mau sekolahin kan udah sekolahin bener gak kita bener tuh dari tujuh anak tuh yang sekolah bapak doang dari putera-putera jadi tujuh bersaudara yang sekolah mbak doang sampai disunatin kan urlok sunat disunatin rame-rame 3 hari 3 malam katanya tuh sampean tuh nanggepwayang kayak mewah lah katanya itu tuh mbak si bapak itu sampe apa bu sampe SMA atau gimana bukan STN STN sekolah kayak SMP gitu ya dulu STN namanya itu sampe mbak tuh mbak itu udah nanggepwayang tiga hari tiga malam soalnya bahalurah itu gak punya anak bahalurah itu bertahun-tahun gak punya anak jadi bapak tuh diangkat anak terus sunat kestiannya dimana bu inget di pacitan sana lah pacitan ya nah setelah itu katanya tuh apa dikasih anu kuih itu melihara ikan jadi aku pengen apa tuh aku pengen anu mbak aku pengen anu mbak jenangnya anu ngingu lele aku pengen lele mau gede-gede pere pengen mbak lirin gitu yang anu pengen gede-gede kena uya nangin kena gede-gede ngono apa ijo pak ijo kena uya sengakeh orang sakit aku pengen kena uya itu mati jakieho oke kan bangbak pak jangan lah kena uya apa apa si kena uya BLACK kayak uya orang magic mat berumah tijualah yonah ngakir-ngakir tiap musuh akhirnya depan pelurah ini menunggu karena jadinya ke rumah ada orang-orang apa jadinya bapakku terus ceritanya tadi terus kan merantau 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 itu itu kalau Pak Lurah itu punya saudara bagaimana itu di Jakarta terus itu ludaftar ke Medi Parma itu sampai yang pasti menjadi karyawan Medi Farma itu Medi Farma yang di mana ibu pulau gadung pulau gadung 30 tahun 30 tahun luar biasa jadi bapak itu termasuk orang yang beruntung ya iya alhamdulillah makanya ketika bapak saya itu sukses terus jadi oh akhirnya mapan itu ya beliau itu bapak sukses ibu 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 satu kampung itu yang paling yang yang kerja di Jakarta yang istilahnya sekolah itu baru bapak saya waktu jaman bapak saya itu ya mungkin itu ya cerita bapak yang menginspirasinya ibu oke saya terima kasih ibu saya tak itu dulu baik sahabat jadi ini cerita dari butina istri aku yang tercinta ini saya jadi seneng sama beliau ini lagi bikin model ini aja ya ceritanya gak ada videonya tapi bisa kita edit kita taruh di youtube sahabat tv indonesia demikian sahabat semoga menginspirasi pagi ini salam yang terbaik semoga kalian sehat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati